Halo guys, kembali lagi dengan Nicao Laci disini ya kali ini gue lagi megang salah satu kunci dari motor Kawasaki so jadi di sesi test ride kali ini gue mau cobain salah satu motor yang memang salah satu motor yang memang gue incer salah satu motor impian ya memang gue tuh pengen banget dari dulu ya dan akhirnya kesampaian juga ya depan itu lah motornya apa Kawasaki IR6N lihat itu ini punya Zen46 MotoVlog nanti linknya gue taruh di deskripsi juga sama di ending video basically motor ini standar cuma ini udah pake frame slider ini udah pake karbon-karbon stuff kayak gini jadi yang memang ya apa ya jadi ganteng gitu sih memang bener-bener karbon kayak gini emang bikin ganteng sih masih standar sih basically paling aksesoris-aksesoris kayak ini apa namanya bar-end 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 bikers grip haris ya semuanya standar sih kita cobain aja sep motor ini memang termasuk berat memang termasuk berat 220 kg posisi duduknya lebih nyantai sebenernya dibandingkan dengan EX6F ini jauh lebih nyantai gak tau kenapa pokoknya di badan gue tuh pas banget gitu kita nyalain aja eh susah oke udah 14.000 km nya jadi kita pasang charger disini ya jadi kalo motoring kemana-mana pasti enak gak perlu khawatir lo baterai oke kita langsung coba aja wup agak ngantak ya koplingnya weh versi-versi motor ini posisi duduknya termasuk nyantai untuk ukuran gue asli nyantai banget apa ya jadi feeling motornya tuh eh menurut gue dapet sih gua pun waktu pertama eh bawa dari alamat situ ke tempat tadi itu gua udah bisa langsung rasain feeling motornya tuh bener-bener apa ya sama kayak sama kayak motor gua yang sekarang eh dari posisi duduknya dari handlingnya segala pun aduh ini enak banget handlingnya kakepong aduh ini kakepongnya handlingnya enak banget hehehe aduh 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 ngaco 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 aduh aduh yang waktu gua cobain r6 safe itu gua emang cukup suka gitu dengan mesinnya itu karena apa ya ya torsi dibawahnya itu gua berasa sekali ben begitapun di motor ini juga menurut gua nih menurut gua nih tau kan jambak loh ini motor lumayan jadi motor ini tuh 220 kg jadi motor ini tuh 220 kg cuman memang kalo misalkan dibawa itu ga berasa berat sama sekali tapi segitu tuh masuk ringan men buat manuver pun masih enak cuman yang gua tadi agak kocak juga tadi waktu gua keluarin motor dari Alfamart ini mundurinnya berat setengah hati sih 220 kg dan badan gua yang memang notabene kecil gitu kan tapi kalo dibawa kayak gini mah ya enak aja fun aja ga berasa berat sama sekali wow 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 aduh emang gila gua dari tadi sih nyoba sendiri men ini motor apa ya aduh nikmat sekali men aduh ya Tuhan yang gua cukup impress tuh dari apa ya ga cuma dari besin tapi di handlingnya tuh pun menurut gua apa ya enak gitu loh memang sih untuk tipikal motor kayak gini memang main badan gitu cuma ah ya supraising itu apa ya gua cukup fun gitu dengan motor ini sempit boy aduh oh my god ini enak banget motornya kaget banget aduh nyaman pula ya dia memang basically motor ini tuh apa ya ee motor motor spot naked touring maksudnya apa ya ini tuh motor spot naked tapi dipake touring pun jadi karena ee apa ya dari konfigurasi mesinnya juga kali ya dan ga bohong ini nyaman banget nyaman banget posisi duknya tuh nyantai ga apa ya ga nunduk ga nunduk banget gitu jadi harus motor naked lah ya nah memang ini apa ya aduh jadi lu ga perlu khawatir lah dengan jalanan yang kayak begini ini tuh apa ya termesuk ee apa ya empuk sih settingan suspensinya torsi memang berasa sekali di RPM bawah wow memang kalau di RPM atas ya apa ya ee lebih flat sebenernya memang jampaknya itu di RPM bawah pas udah naek di 8000 ke atas ya biasa aja gitu wow porsche 911 atau apa ok man ini wuuh ganteng juga ini kompliknya agak jauh ya ee settingan buat gue pribadi ya ini eh aduh kopling haha buat gue ini apa ya handlingnya juara sekali men wah memang dari setting suspensi yang segitu empuknya ee mungkin agak apa ya agak sedikit warning karena kalau misalkan jalan berkelombang sedikit ini berasa cukup berasa nah kayak gini harus agak hati-hati kita tes muter ya ee muternya di sana agak jalan aduh aduh juara ya muter juara buat muter juga ya easy lah easy peasy lah ya mungkin segitu aja video test ride gue kali ini aduh ini juara banget terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat pemilik motor ini saya empat memotovlog terima kasih banget udah menjemin motornya aduh ini juara sekali the best lah buat gue ini the best hahaha aduh jadi pengen emang pengen sih ee sampai ketemu di vlog gue yang berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax